Wali Kota Eva menerima Gelar Batin Mustika Cahyamarga dari Kebandaran Marga Balak Teluk Betung. Penyerahan gelar dilakukan melalui acara Ankon Muahi. Gelar Batin Mustika Cahyamarga dari Kebandaran Marga Balak Teluk Betung diterima oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Penyerahan gelar dilakukan langsung Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra, gelar Gusti Pangeran Iga Maratu. Prosesi adat tersebut disaksikan oleh seluruh keluarga Kebandaran Marga Balak Teluk Betung dan Forkopimda Bandar Lampung. Batin Mustika Cahyamarga merupakan gelar tertinggi yang disematkan kepada perempuan dalam adat Marga Balak. Dengan menyandang gelar tersebut maka Wali Kota Eva Duyana resmi menjadi keluarga bagi Kebandaran Marga Balak. Penyempatan gelar kepada Eva Duyana karena Wali Kota Bandar Lampung telah memberikan kontribusi di Provinsi Lampung terutama dalam bidang pembangunan. Tidak hanya Kebandaran Marga Balak yang mengangkat wakil bunda gitu ya, kita berharap ke depan mungkin ada keadatan-keadatan lain yang bersedia atau mengajak bunda untuk mengangkat menjadi setara. Sehingga semakin banyak saudara, semakin banyak saudara, semakin banyak saudara, semakin banyak saudara dan semakin banyak hubungan untuk bunda. Yang pasti kita berharap laturahim yang sudah terjalin ini akan terus langkeng sampai akhir hayat. Di sini bunda Eva diangkoni sebagai saudara dari Pangeran menjadi batin Mustika Cahyamarga. Dan ini amanah yang harus benar-benar dan insya Allah, Eva melakukan sesuai dengan harapan dari semua Pangeran-Pangeran dan juga Raja-Raja terdahulu bisa mendengar amanah ini untuk masyarakat dan juga daerah yang kita cintai. Dan insya Allah, jagar budaya Kota Bandar Lampung harus dilestarikan supaya anak-anak buda kita, terutama milenial kita, paham bahwa adat-adat Kota Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung ini sangat luar biasa. Dengan diberikannya gelar batin Mustika Cahyamarga, Eva berjanji untuk terlibat aktif dalam menjaga tradisi dan budaya Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.